yo oke teman-temanku semua balik lagi sama gua Padil dan jadi di video kali ini tuh gua mau ngasih tau aja nih ya kalau misalnya akan kemarin di video sebelumnya juga aku udah ngasih tahu ya kalau misalnya word gue itu bakalan gua pindah nah tapi rencana gua ternyata berubah ya temen-temen nah yang di word ini yang sekarang ini yang Astor ini kan tadinya itu gua pengen jadiin bener-bener full blog in aja yang gua jual item item blog cuma karena ada satu hal yang gua kayak ngerasa yaudah ini word buat jadiin set aja dan yang word yang tadinya gua rencanain buat bikin set atau buat bikin shopset nah yang itu gua jadiin shop blog ya teman-teman ada beberapa yang menurut gua sih kayak apa ya yaudahlah gua bakalan jadiin ini word ini yang sekarang ini jadi word untuk set aja karena disini juga udah ada manekin ya temen-temen dan menurut gua ini tuh desainnya udah lumayan oke dan kita ke word yang satunya yang aja situ nah di word ini kalian bisa lihat aja nih kan gua udah ngebeli word ini tapi gua nggak bisa ngasih tahu berapa harganya gua itu ngebeli word ini nah disini tuh ada hashtag 43 overall ya teman-teman nah karena gua itu kayak ngerasa akhirnya keren nih word gua kalau ada hashtag overall terus ada hashtag today sama yesterday nya kayaknya jadi keren nih makanya yaudahlah gua putusin buat ya udah nggak apa-apa lah gua capek gua pusing mikirin kayak tatal taknya lagi dari ulang tapi nggak papa karena ya gua seneng aja gitu loh kalau ada hashtag today yesterday sama untuk overall ini ya teman-teman jadi ada kelihatan lebih keren lah kalau menurut gua dan word ini baru jadi berapa persen doang ini bener-bener belum jadi 100% tapi gua usahin hari ini pas banget tanggal berapa nih hari ini bentar kita cek dulu hari ini itu tanggal nah tanggal 20 Februari pas banget nanti gua upload ini pas sore sore mungkin nanti itu gua bakalan change namenya karena ini bentar lagi selesai sih ya tapi nggak nggak bentar lagi juga sih udah berapa persen ini udah hampir selesai palingnya tinggal ada beberapa yang harus gua pikirin lagi total taknya dan juga palingnya sisa gua tinggal nge-move atau ngepindah-pindahin item-item aja sih ya dan di sini ya kalian lihat aja di sini tuh konsep gua gua rubah untuk yang kanan itu gua bakalan jualan blok-blok ya di sini kalian lihat kan ada blok-blok dan ada beberapa nih ada ada blok sama ada ini kan yang number ini kan background-nya terus ini ada pilar di sini masih kosong nih gua masih bingung mau jualan apa Nah di sini tuh gua pindahin yaitu netur atau item-item buat yang kayak tema-tema alam itu gua pindahin ke sebelah kanan ya teman-teman kadang-kadang biasanya netur itu gua taruh sebelah kiri jadi di sini ya gua pindahin aja ke sebelah kanan dan di sini tuh nanti rencananya itu bakalan gua ada jual wallpaper terus juga ada musik-musik gitu buat kalian kayak mau bikin musik di word atau gimana terus nanti di atasnya gua juga bakalan ngejual cooking-cooking item teman-teman dan di sini gua masih belum tahu bakal sampai atas ini atau ya cuma segini doang tapi kita lihat nanti aja lah ya sekolah misalnya gua ada ide atau gua nemuin kayak ah iya gua pengen jualan ini juga ah Nah itu pasti otomatis nanti gua bakalan berubah lagi konsep ya teman-teman atau gua bakalan tambah lagi untuk yang bagian atas ya tapi untuk sementara ya segini dulu aja sampai gua dapet ide lagi buat yang kayak lebih bagusnya lagi mungkin lah ya atau lebih lebih banyak macamnya lagi lah ya item item yang gua jualnya itu dan disini kan biasanya ada item class dan item class itu terpisah ya biasanya nah disini gua gabungin eh biasanya kegabung Nah sekarang tuh gua bisa ya teman-teman nih kayak ini class ini di sini terus ini juga class nih ini di sini terus pagoda di sini terus ini nih yang biasanya gue taruh class ini yang ini ini gua biasa taruh class gua pindahin ke sini yang ini juga nih gua pindahin ke sini dan ada beberapa lagi lah ini item class juga gua bisa ini juga gua bisa ya teman-teman pokoknya banyak yang gua bisa untuk item class jadi nggak ada yang bener-bener kayak ngumpul banget gitulah ya karena gua kategori-kategori aja biar gampang lah ya nemuinnya tapi gua nggak tahu nanti kalian bakalan gampang menemuin atau enggak tapi aku berharap kalian bisa gampang atau dengan mudah untuk menemukannya teman-teman dan ya pokoknya begini untuk desainnya nah ini untuk lampu juga nih ya kan untuk lampu ini di desain yang lama itu bener-bener bisa ya jadi kayak setengah di bawah setengahnya lagi ada di atas gitu loh jadi ya udahlah gua gabungin aja jadi satu dan ya jadi segini doang sebenarnya mungkin ada lagi cuma gua nggak taruh semua aja sih karena gua apa ya takut ada yang lain yang kurang penjualannya jadi ya udah gua masukin yang segini aja lah ya pasti-pasti aja semoga laku nah ini juga ada dari class kan yang ini sama yang ini ini dari class tapi aku pindahin kesana karena ya gua biar seurutan aja gitu loh sel kategori ya kan daripada kalian kayak nyarinya dipisah-pisah misalnya lampunya disini nih ternyata itu tuh item class dan mereka tuh adanya di atas banget kan jadi bingung aja ya udahlah biar aja gua kategorin aja ke bagian lampu-lampu gitu lah ya dan ada beberapa tambahan item nih kayak misalnya ini nih gua jual terus ini ada black display self terus juga ini checkpoint gua banyakin terus untuk saikin juga gua banyakin masih masih belum inilah belum semuanya ke stok lah karena kan gua masih ya kadang gua cuma beli satu biji satu biji doang yang penting buat masuk ke displaynya doang dan nanti kalau misalnya untuk stok ya gua bisa cari sendiri yang mungkin yang lebih murah ya temen-temen pokoknya ini gua bener-bener kayak gua cari inspirasi atau cari-cari item di word ini di word itu di word mana lagi pokoknya gua cari-cari sampai kayak dan dapet ya segini sebenarnya mungkin masih ada lagi cuma ya karena muatnya cuma cuma segini udahlah kita terus gini aja nggak apa-apa dan ada juga yang rada mahal sih ya jadi ya udahlah segitu aja cukup sih nah disini juga gua jualan state tuh jadi gua kayak gua banyakin aja tadi akan gua cuma jual state itu ada empat ini yang dibawah empat ini L4 atau lima gitu gua lupa pokoknya ada di bawah door gua itu yang biasa diastor jadi disini gua ya udah gua banyakin aja macamnya untuk setitu ini siapa tahu kalian mau ngedesain-desain atau gimana dan nanti ya kalau misalnya mungkin kalau misalnya segini menurut kalian Bang kurang lengkap nih shopnya atau ada yang kurang nih yang lu harus jual yaitu kalian bisa komen aja nanti kasih tahu gua item apalagi yang harus gua jual ya teman-teman tapi jangan jual SSP jangan jual tools-tools gua nggak mau itu karena malesnya stoknya dan menurut gua sih kurang kalau misalnya buat itu jadi ya gua maunya yang lain kayak mungkin blog apa atau kategori apa Nah itu ya kalian boleh aja komen tapi kalau misalnya untuk state tuh eh setiap untuk SSP untuk tools Nah itu gua nggak bisa ya teman-teman maaf banget karena gua ya tadi gua bilang gua males nyari stoknya gua harus beli dan harus hitung-hitung kan kalau misalnya untuk terus gitu kan harus hitung koma-komaan gitu loh aku males ngitung aja dia udahlah gua jualan untuk khusus blog aja gua nggak jual tools-tools ya teman-teman maaf banget jadi ya pokoknya kalau misalnya kalian ada ide atau ada apa yang harus gue jual lagi nah disini sih rencananya gua bakal jual adventure item karena belum gua taro dia Astor kan ada juga adventure-adventure dan juga ada lagi steam yang yang setiam-setiam gitu lah pokoknya nah itu juga belum gua taro nanti mungkin gua antara ditaruh di sebelah kanan atau sebelah kiri gua masih belum tahu ya teman-teman pokoknya ya nanti gua bakalan jual itu dan nih buat kalian ya yang udah copy word gua yang Astor yang design lama dan mungkin kalian mau ngikutin kayak yang versi terbaru kayak gua ini ya silahkan aja tapi ya gua saranin ya kalian minta atau bilang dulu ke gua lah ya kalian ngehargai gua gitu loh gua udah udah pusing mikirin konsep ini gue udah cari-cari item apa aja yang cocok buat dijual gue udah tentunya tata letaknya masa kalian enggak mau minta izin sama gua gitu loh kalian masa cuma kayak mau langsung popas gitu aja copy paste gitu aja Oh gue jual ini jual itu nah itu kurang bagus ya teman-teman makanya kalau kalian mau copy paste atau mau ngikutin tata letaknya ataupun mau ikutin harganya juga ya itu terserah kalian tapi ya gua minta kalian buat minta izin dulu sama gua supaya gua enak gitu loh ngedengerin ya dan gue juga kayak seneng kayak mungkin ada yang ngikutin desain gua ada yang ngikutin tata letak gua dan itu atas persetujuan gua Nah itu gua bakalan seneng banget ya teman-teman daripada orang yang nggak bilang sama sekali ke gua tiba-tiba dia udah pakai desain gua udah pakai tata letak gua dan harga gua Nah itu gua kurang suka sama kayak gitu ya teman-teman Nah jadi untuk shop ini gua bener-bener bakalan pure jualan blog aja ya dan untuk yang Astor itu nanti yang ini rencananya ini kan namanya masih ajos nanti gua bakal change ke Astor nah nanti yang Astor itu gua bakalan jual set ya teman-teman atau mungkin yang Astor itu tetap jualan set dan untuk ajos ini gua jualan blog itu gua masih bingung ya teman-teman soalnya ada yang bilang ke gue itu kayak Bang apa namanya nama Astor itu jelek atau kepanjangan atau susah diinget mendingan yang ajos aja Bang gampang diinget ya empat letter tapi ada juga yang bilang kalau Astor tuh gampang buat diinget Nah itu yang gue bikin bingung kan sebenarnya yang lebih cocok tuh yang mana untuk shop blog dan juga untuk yang setnya teman-teman tapi kalau misalnya yang blog sih menurut gua nama apa aja sih oke lah ya tapi kalau misalnya untuk gue jualan set dan nama word-nya itu ajos kan jadi aneh enggak ada relate-relate gitu loh kalau misalnya untuk jualan blog pakai 64 letter itu masih ya enggak masalah lah ya kalau misalnya untuk set sih gua masih itu siang masih gua jadi pertimbangan atau mungkin nanti ya udah biarin aja yang ajos itu jualan set dan gua nanti bakalan cari name word baru yang lebih bagus atau gimana Nah itu masih gua pikirin lagi ya teman-teman dan ya gua usahin hari ini gua bakalan change name ya teman-teman pokoknya nanti sore kalau misalnya kalian habis nonton video ini dan nanti pasti nama wordnya udah keganti ya teman-teman dan bisa juga udah keganti dan nanti gua juga bakalan dan insya Allah gua bakalan live nanti sore ya teman-teman sekitaran mungkin ya abis asar ataupun sebelum asar pokoknya ya kalian tunggu aja kalau boleh itu sekitaran ya sekitaran jam-jam segitu lah ya kalau enggak sebelum asar ya sehabis asar ya ya teman-teman ya dan ya mungkin situ dulu aja untuk video yang enggak jelas kali ini dan cuma informasi-informasi aja ya kalau misalnya kalian suka sama videonya jangan lupa di like comment dan juga subscribe ya teman-teman supaya gua semangat lagi ngebuat video-video kayak gini ya teman-teman terutama tentang ngebahas shop ya teman-teman kan kalau misalnya kalian ada yang pengen ditanyain seputar shop ataupun seputar kalau untuk shop blog ya teman-teman terutama jangan shopset shopset karena gua belum tahu karena gua masih ini kan masih apa bertahap jadi ya gua masih kurang pengalaman lah ya jadi kalau misalnya kalian nanya soal shopset itu belum bisa gue jawab karena gua masih kurang pengalaman dan belum ada pengalaman kesana kalau untuk shop blog gua bakalan jawab sepengalaman gua ya teman-teman karena kan gua udah hampir satu tahun buka shop blog ini jadi ya udah ada lah ya pengalaman untuk buka-buka buka shop entah dari harganya item-itemnya dan lain-lainnya itu gua udah ada lah ya kalau untuk shopset atau shop SSP atau shop tools itu dan juga BBM itu gua masih belum bisa jawab karena gua belum pernah coba karena gua nggak pernah mau ngasih tahu sesuatu yang belum gua pernah coba ya teman-teman atau gua nggak bakal nyaranin ke kalian sesuatu yang belum pernah gua coba jadi kalau saya gua udah coba dan ternyata gua profit yaitu gua baru kasih tau sama kalian kalau misalnya gua gua belum coba terus kayak gua baru denger katanya orang profit katanya orang profit nah itu gua belum berani nyaranin karena kan itu baru katanya dan gua belum pernah coba sendiri jadi ya gua masih nggak berani buat ngomong itu atau ngasih tahu itu ke kalian kalau misalnya gua sendiri belum mencoba aja dan ya segitu aja untuk videonya jangan lupa di like comment dan juga subscribe dan sampai kita bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman dan ya gua Padil bye-bye see you the next video